Joko! 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 Setelah sempat mangkir dari panggilan KPK, Kirjen Joko Susilo, mantan kepala korps selalu lintas kepolisian Republik Indonesia, akhirnya memenuhi panggilan KPK. Tersangka korupsi simulator sim itu datang dengan kawalan ketat puluhan anak buahnya. Ini baru permulaan aja identitas gitu aja. Nanti kalau udah ditahan baru kita kasih tau langkah kita apa. Sebelumnya, sempat mememuka wacana bahwa KPK akan langsung menahan Joko Susilo, karena dinilai tidak kooperatif dengan KPK. Semuanya haknya penyidik, dipersilahkan pertimbangan hukum, legal, dan pertimbangan hati nurani masing-masing. Masal memang menahan itu bukan penyubadi, tapi kepentingan hukum, kepentingan kerdinasan, kepentingan yang lebih besar. Namun, rencara langsung menahan Joko Susilo batal, karena formasi pimpinan KPK yang berada di Jakarta tidak memenuhi persyaratan. Abraham Samad sendiri kini tengah berada di Makassar menghadiri pemakaman KKIParnya. Kalau penahanan, hampir pasti tidak dilakukan penahanan, karena pertama, saya ada di Makassar, menghadiri pemakaman kakak saya. Kemudian kedua, Bambang Wijayanto ada di Samarinda, Ketijat dan Pandu Praja ada di Malaysia. Dan otomatis yang di kantor hanya berdua, Pak Busro sama Pak Sulkar Nain. Jadi bisa dipastikan kalau dua belum bisa mengambil keputusan. Dugaan korupsi simulator SIM terkuat setelah Sukoco Bambang, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia yang difonis tiga setengah tahun penjara, buka mulut. Dari permintaan pembayaran yang diajukan Sukoco, total harga simulator untuk roda dua dan roda empat hanya sebesar Rp80.784.000.000. Padahal dalam perjanjian antara Kor Lantas dengan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, harga pengadaan untuk simulator roda empat sebesar Rp142.415.000.000. Sementara simulator roda dua sebesar Rp54.453.000.000. Kasus ini kini menjadi rebutan antara KPK dan kepolisian. Tim Liputan Trans 7 Sampai jumpa di video selanjutnya.